Ya pemirsa, relokasi warga gusuran ibu kota ke berbagai rusun dianggap sebagai sebuah salah satu solusi jitu untuk menempatkan warga gusuran di tempat yang lebih layak. Namun faktanya, penghuni rusun Marunda justru menghadapi banyak persoalan baru, mulai dari mahalnya biaya hidup, ketersediaan lapangan kerja, hingga sewa rusun yang memberatkan warga. Naiknya angka pengangguran menjadi salah satu permasalahan di rusun Marunda. Bagaimana tidak, warga yang sebelumnya memiliki pekerjaan tetap di ibu kota, kini tak bisa lagi melakoni profesinya karena berbagai alasan. Salah satunya Tafriyadi, meski merasa beruntung karena tak lagi tinggal di kawasan banjir, seperti saat dia tinggal di kawasan penjaringan Jakarta Utara dulu, namun Tafriyadi juga merasakan penghasilannya sebagai pedagang berkurang drastis. Ya, Tafriyadi tak sendiri. Keputusan pemerintah untuk merelokasi warga kusuran ke rusun Marunda ini juga dinilai merugikan warga. Puji Lestari misalnya, mantan warga Kalijodo ini seolah tak terima, dengan keputusan pemerintah memindahkan kehidupannya ke dalam kubus-kubus beton rusun Marunda dengan biaya sewa. Padahal sewaktu di Kalijodo, Puji merasa memiliki hak atas kepemilikan rumah lengkap dengan sertifikat dan juga PBB. Kalau untuk rakyat ataupun warga Kalijodo, ya sedihnya kita mikir di sana kita rumah sendiri. Kita punya hak untuk rumah sendiri. Kan ada yang punya PBB, ada yang punya sertifikat juga ada salah satunya gitu. Di sini kita selalu ngontrak, gimana kita nggak kesel. Sewa rumah susun yang harus ditanggung oleh para penghuni kini menjadi sebuah permasalahan antara pemerintah DKI dan warga rusun Marunda. Dengan alasan faktor ekonomi dan pemasukan yang tidak sepadan dengan pengeluaran harian, kini banyak warga rusun yang menunggak biaya sewa. Dengan program-program pemerintah DKI Jakarta yang mengedepankan kewirausahaan, warga rusun Marunda berharap terbukanya lapangan kerja baru bagi penghuni rusun Marunda agar perekonomian mereka kembali bangkit. Dari Jakarta, Luisa Ayu, Rizky Iwal, AY News memberitakan.